pada soal ini diketahui ada suatu bola yaitu bola A yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 10 meter per detik kecepatan benda A bola A yaitu 10 meter per detik kemudian 1 detik kemudian dari titik yang sama bola B dilempar vertikal ke atas pada lintasan yang sama dengan kecepatan 25 VB nya yaitu 25 meter per detik ketika dia dilempar pada T maka 1 detik kemudian berarti dia lebih lambat ya T min 1 ya kan waktunya maka tinggi yang dicapai bola B saat bertemu dengan bola A adalah berapa? oke jadi yang ditanya adalah ketinggian kedua bola itu ketemu gitu kan berapa? atau kalau kita gambarkan jadi pertama ini ada bola nih ini bola A kita lemparkan ke atas kemudian jalannya seperti ini 1 detik kemudian ada bola lain yang kita lemparkan yaitu si bola B dari titik yang sama ya jadi disini ada bola B lagi bola B kayak gitu kemudian kemudian kan pastinya setelah ke atas dia akan turun lagi setelah mencapai titik puncaknya nah bola B ketemu dengan bola A itu ada di ketinggian berapa? itu kan yang ditanyakan oke jadi yang pertama kita tahu pada materi kinematika gelak lurus yaitu bentuk persamaan untuk perpindahan bola pada waktu tertentu yaitu ke arah Y kan kanan dia bergeraknya ke atas yang ke bawah V 0 T dikurang dengan setengah G T kuadrat ya kan kita punya bentuk persamaan seperti ini gravitasi kalau nggak tahu nilainya kita masukkan kalau nggak dikasih tahu di soal nilainya kita masukkan meter per 10 meter per detik kuadrat oke jadi kita cuma butuh bentuk persamaan seperti ini aja karena kita tahu perpindahan bola pada saat waktu tertentu pada waktu tertentu dia ada di mana gitu kan jadi untuk yang pertama bola yang pertama ini bola A ya bola A kita masukkan Y nya sama dengan V 0 T V nya adalah 10 T nya adalah dalam bentuk T setengah G nya 10 T nya tetap maka kita punya bentuk persamaan yaitu 10 T dikurangi dengan 5 T kuadrat ini kan kemudian untuk bola B Y nya sama dengan V 0 nya adalah 25 T nya sekarang adalah T min 1 kenapa T min 1 karena benda atau bola B baru dilemparkan 1 detik setelah bola A dilemparkan jadi 1 detik lebih mundur atau 1 detik lebih lama dibandingkan dengan bola A makanya kita masukkan dia T min 1 dikurangi dengan setengah kali 10 kali T min 1 kuadrat ya kan kemudian hasilnya yaitu Y sama dengan 25 T min 25 min 5 ini T kuadrat min 2 T plus 1 gini ya 25 T min 25 min 5 T kuadrat plus 10 T min 5 ya kan maka dapat bentuk akhir Y nya yaitu min 5 T kuadrat ditambah 35 T minus 30 oke kita punya bentuk seperti ini dimana yang kita mau adalah ketinggian bola A dan bola B sama jadi kita maunya posisi Y A ini Y B Y B atau besar dari perpindahan si bola A atau Y A ya kan Y ini kan menunjukkan posisi benda atau bola A pada waktu T besarnya harus sama dengan Y B atau posisi bola B pada waktu T min 1 kita masukkan 10 T min 5 T kuadrat besarnya sama dengan min 5 T kuadrat tambah 35 T min 30 ini bisa saling menghilangkan karena mereka sama negatif dan negatif kemudian kita punya berarti ini pindah ke sini adalah minus 25 T besarnya sama dengan minus 30 maka kita punya T nya yaitu T nya yaitu 30 per 25 ya kan negatif 30 per negatif 25 atau sama dengan 1,2 detik jadi si bola A bergerak dalam waktu 1,2 detik maka berarti T A nya ini kan sekarang 1,2 detik nah si T B nya yaitu 1 detik lebih lambat maka kita kurangi 1 T min 1 dimana T nya yaitu 1,2 maka waktu yang dibutuhkan B untuk bergerak adalah 1,2 dikurangi dengan 1 detik atau 0,2 detik maka berikutnya tinggi yang dicapai bola B saat bertemu dengan bola A adalah kita masukkan ke bentuk persamaan ini lagi dimana untuk yang kedua yaitu Y nya sama dengan kita ganti di layar baru Y nya sama dengan berapa tadi 25 ini kan P 0 T 25 T kenapa sekarang kita pakai T karena kita tahu T B nya adalah 0,2 detik mau pakai yang T yang 1,2 juga tidak apa-apa tapi bentuknya nanti kita masukkan si T min 1 oke atau biar konsisten kita masukkan aja yang T min 1 biar nggak bingung gitu ya kita kan punya bentuk akhir yaitu si min 5 T kuadrat Y nya adalah minus 5 T kuadrat plus 35 plus 35 min 30 20 oke jadi kita masukkan nilai T nya ntar kita lihat lagi disini adalah Y nya adalah V 0 T dimana V 0 nya adalah 25 Y sama dengan V 0 T min setengah GT kuadrat dimana kita tahu untuk yang B yaitu V 0 nya 25 T nya kita tahu nih si T B nya ternyata dia 0,2 detik masukkan 0,2 dikurangi setengah kali 10 kali 0,2 kuadrat didapat hasil yaitu 4,8 meter ya atau bisa juga kita masukkan kita masukkan si T A kepada persamaan Y A yaitu sama dengan V 0 T min setengah GT kuadrat dimana V 0 nya yaitu 10 T nya adalah 1,2 dikurang dengan setengah kali 10 kali 1,2 kuadrat didapat hasil yang juga pastinya sama 4,8 meter jadi si bola A dan bola B akan ketemu atau akan berada pada satu titik seperti ini ini bola A dan ini bola B pada ketinggian 4,8 meter jadi jawaban yang benar adalah opsion B yang